Heksin Ho Si Rase Hitam Jilid 1 Jauh di wilayah barat laut diapit oleh pegunungan Tian San dan pegunungan Altai, terdapat padang rumput yang sangat luas, yang semula dikuasai oleh suku bangsa Mongol yang kuat yaitu suku Junggar. Sesungguhnya bagi suku bangsa Boan Chiu yang saat itu telah berhasil menduduki Tionghoan, merupakan suku bangsa yang kuat sekali di iapal batas wilayahnya dan merupakan sebatang duri karena suku bangsa Junggar merupakan suatu kekuatan terpendam yang sewaktu-waktu bisa meledak dan melakukan pemerontakan. Tidaklah mengherankan jika pemerintah Boan Chiu telah mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang sangat besar untuk menghancurkan bangsa Junggar itu. Berkatalah Kaisar Tian Leong kepada Panglima-Panglimanya, selamat dapat ditarik dengan halaman 5TDK ada. Dan di waktu pagi hari atau juga petang hari saat menjelang senja, segera akan terlihat dua orang pemuda tanggung dan seorang anak kecil yang tengah bermain-main di muka pekarangan rumah tersebut dengan diawasi seorang tua tinggi kurus dan seorang lagi yang tegap dan kokoh berusia antara 30 tahun, memiliki wajah yang tampan dengan sepasang metu yang bersinar tajam sekali. Mereka sesungguhnya bukan tengah bermain peta atau main kejar-kejaran, akan tetapi tengah berlatih ilmu silat di bawah pengawasan kedua orang dewasa, yaitulah laki yang telah lanjut usia dan yang bertubuh tegap dengan muka yang tau pan tersebut. Orang yang bermuka tau pan itu memang tidak tampan, tetapi dengan bentuk mukanya yang lebar dan agak persegi, disertai oleh berwokasar yang tumbuh di janggutnya, sikapnya gagah sekali, disamping sangat tangker. Demikianlah, suatu pagi mereka tampak tengah berlatih silat seperti hari-hari sebelumnya pertama kali si anak kecil menjalankan beberapa jurus ilmu pukulan, gerakannya cukup. Gesit, walaupun masih belum mengandung tenaga dalam pukulan-pukulan yang dilancarkannya itu, kemudian menyusul kedua pemuda itu berlatih bersama-sama. Lincah sekali gerak-gerik mereka dalam melakukan serang-menyerang dengan bersenjatakan pedang di tangan masing-masing. Pedang yang dipergunakannya itu bukan pedang sungguhan, melainkan pedang yang dibuat dari kayu, sehingga setiap kali kedua pedang kayu itu saling bentur akan terdengar suara, tak, tuk, tidak hentinya. Kurang tepat tiba-tiba terdengar suara orang tua yang telah lanjut usia itu memecahkan keheningan di tempat tersebut. Gengbon Popik Bun Tiat San, menghampiri dan menutup pintu besi, tidak sempurna jika dilayani dengan gerakan yang lebih dulu mempergunakan jurus si Cheng Paihut, si Cheng menyembah seng muda. Nah kini kalian ulangi sekali lagi kedua orang pemuda itu telah mengulangi gerakannya lagi tetapi agaknya masih belum sempurna gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu. Orang yang bermuka atau apan dan berwok itu bangkit dan meminta mereka berhenti sejenak kemudian dengan gerak-gerik indah membuktikan kesempurnaan kepandainya dia memberikan contoh diri jurus-jurus yang harus dipergunakannya. Sekali lagi kedua pemuda itu mengulangi latihannya. Agaknya mereka mulai berhasil menguasai jurus-jurus tersebut karena gerakan mereka mulai tepat dan juga mengandung tenaga serangan yang cukup untuk melancarkan serangan dengan tikaman-tikaman dan tabasan-tabasan yang jitu. Semakin lama gerakan kedua pemuda itu semakin cepat dan gesit sehingga sulit untuk memberdakan yang mana yang seorang dan yang mana yang lainnya. Anak lelaki kecil yang sering bertepuk tangan sambil disertai oleh kata-katanya yang lucu, ayah lihatlah betapa pandainya sekarang kedua suheng, kakak seperguruan. Mestapa hebatnya kepandain mereka atau juga disusul oleh teriakannya, ya-ya lihatlah betapa mereka telah berhasil memiliki kepandain yang begitu hebat. Bisakah aku kelak sepandai mereka dan setiap kali terdengar ucapan-ucapannya itu kedua orang dewasa tersebut menyambutnya dengan senyum mengandung kasih sayang dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak lelaki kecil tersebut terhadap gerakan-gerakan dan jurus-jurus ilmu silat yang tengah dibawakan oleh kedua pemuda itu. Di saat mereka tengah asik berlatih diri tiba-tiba terdengar suara derap langkah kaki kuda dari jauh dan tidak lama kemudian terlihat tiga orang penunggang kuda bagaikan tengah berlomba berpacu ke arah mereka dengan cepat sekali. Dalam sekejap mati saja ketiga pendatang itu sudah tiba dan yang terdepannya itu seorang tua bertubuh gemuk tertawari yang sambil diiringi oleh seruanya yang nyaring, Aha, Hiante, adik yang baik, sungguh hebat kepandayanmu sekarang sama kamu, kakak ketiga, sekarang benar-benar sudah bukan tandinganmu lagi dan kemudian dia berpaling kepada orang tua sambil melanjutkan perkataannya, Biaw Tai Hiap sungguh tidak kecewa kau memiliki mantu adikku itu terbuktilah sekarang bahwa tidak meleset bunyinya pepatah yang mengatakan bahwa di bawah perintah Jaadral Pandai tidak ada para jurid lemah. Lihatlah di bawah asuhan kalian berdua, mertua dan menantu kemajuan kedua si Yauko itu sudah demikian pesatnya. Akih Samka begitu datang begitu kau memuji setinggi langit menyahuti lelaki yang berusia 30 tahun sambil tertawa lebar gembira. Walaupun berlatih terus 10 tahun lagi tidak nantinya aku bisa menandingi kepandayan Cian Ciu Jilei, Buddha bertangan seribu, setiap orang juga memang telah mengetahui keadaan itu. Si gemuk yang dipanggil sebagai Cian Ciu Jilei sudah hendak berkata lagi tetapi kedua kawannya telah menegurnya. Hai Samko berilah kami kesempatan dan waktu untuk menyampaikan hormat kami kepada Biaw Tai Hiap dan Ouh Hiante. Janganlah kau memborong sendiri percakapan dengan mereka. Perbedaan yang sangat menyolok antara Cian Ciu Jilei itu dengan kedua orang sahabatnya itu, karena jika si Samko memiliki wajah yang cerah dan selalu riang tertawa memancarkan sikap yang welas asih, tetapi kedua sahabatnya itu memiliki wajah yang agak menyeramkan, di samping wajah mereka mirip satu dengan yang lainnya, sehingga memperlihatkan bahwa kedua orang sahabat si Samko itu adalah dua orang bersaudara kembar. Si Gemuk yang bergelar Cian Ciu Jilei itu tidak lain dari Siopo Ansan pemimpin ketiga dari Ang Hwa 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 yang terkenal sekali. Kedua sahabatnya itu merupakan dua saudara siang pemimpin kelima dan keenam dari Ang Hwa Hwa. Dalam timba persilatan mereka terkenal sebagai si Cuan Siang Hiap, sepasang pendekar si Cuan dari Barat. Sedangkan lelaki tua yang dipanggil sebagai Biao Tai Hia itu adalah Tatyatian B.E. Butek Hiu Kim Bianhut Biao Jin Hang dan menantunya adalah Houwi Putra Liao Tong Tai Hia O.P.C. Betapa gembiranya Houwi menerima kunjungan kakak angkatnya yang sudah lima tahun tidak pernah bertemu dengannya, keinginannya untuk menetap di daerah terpencil tersebut disebabkan dia memang ingin tinggal tidak berjauhan dari kakak angkatnya tersebut di samping memang maksudnya ingin menikmati ketenangan hidupnya setelah sejak kecil menghadapi badai dan topan terus-menerus dalam rimba persilatan di daratan Tionggoan. Dan Biao Jin Hang maupun Houwi menyingkir dari Tionggoan bukanlah disebabkan. Mereka telah berubah jadi pengecut yang takut menghadapi pemerintah boan dan tantangan pengikut-pengikut kaisar itu berdasarkan beberapa pertimbangan lain yang sangat beralasan setelah dipikirkan Masak M.I. Sak maka mertua dan menantu itu memilih tempat tersebut yang terpencil untuk mendidik dan membesarkan Putra Houwi di tempat yang tenang tersebut yang kini baru berusia masih sangat muda dan diberi nama O.H.O. bagi Biao Jin Hang itulah. Pertemuan yang pertama dengan Tio Po An San dengan Sao Chuan Siang Hiap sudah beberapa kali pernah berjumpa dengannya selama tinggal di situ lebih dari tiga tahun setelah saling memberi hormat selayaknya ketiga orang tamu itu dipersilahkan masuk. Hiante lima tahun yang lalu beberapa hari setelah kau pergi ke Giyok Pit Hang Aku telah menerima laporan dari seorang murid Tai Kek Bun yang telah sengaja menempuh perjalanan Ribuan Li untuk menjumpaiku kata Po An San setelah mereka masing-masing mengambil tempat duduk. Diceritakannya bahwa telah terjadi lagi ada seorang tokoh Tai Kek Bun yang menyeleweng. Sekali ini bukan dari kalangan rendah karena justeru yang menyeleweng itu seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi yaitu guru dari Chiang Bun Jin yang sekarang yaitu Cio Tai yang dikenal sebagai Cio Lo Kau Su. Po An San terdiam sejenak kemudian melanjutkan ceritanya, Cio Tai ternyata telah bersedia menjadi anjingnya bangsa Boan dan dia bahkan telah menyanggupi untuk membantu pemerintah Boan menjebak Dio Tai Hiap dan menangkap dirimu tanpa ayah lagi aku merangkat ke Tionggoan untuk melakukan penyelidikan. Waktu aku tiba di Pak Hiya aku mendengar bahwa maksud jahat itu telah gagal. Tetapi untuk menemukan Cio Tai ternyata tidak mudah dan aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membersihkan partai perguruan waktu itu dari ruang belakang keluar seorang nyonya muda yang sangat cantik. O Huy memperkenalkannya kepada Po An San sebagai istrinya. Memang nyonya itu tidak lain dari Biao Yo Alon, putri Biao Jin Hang yang sudah hampir 5 tahun menjadi nyonya O Huy dan telah memperoleh seorang putra yaitu si anak kecil yang tadi berlatih silat itu setelah saling memberi hormat si cihunya, istri adik angkat, Po An San melanjutkan ceritanya setelah bersusah payah selama hampir 4 tahun dapat juga aku menemukan jejaknya. Dari ceritanya aku mengetahui bagaimana kalian telah berhasil melabrak dan memukul jatuh semua kawanan anjing penjajah itu. Dia sendiri tidak berani memperlihatkan diri sejak saat itu. Walaupun Biao Tai Hiap telah menaruh belas kasihan kepadanya dan melepaskannya dia masih tetap berkulatir jika suatu waktu nanti Biao Tai Hiap akan merobah pendiriannya dan mencarinya untuk menuntut balas, karena rapihnya dia bersembunyi maka sulit sekali bagiku untuk mencari jejaknya. Setelah menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan dosanya aku kemudian berusaha mencarimu, Hyante. Lebih dari setengah tahun aku berkeliaran kesan kemari Akhirnya aku mir dengar bahwa kau telah menyingkir ke daerah barat laut dan baru setelah tiba di rumah aku mendengar dari saudara-saudaraku bahwa kau berdiam di sini. Kedua saudara siang ini telah menjadi petunjuk jalan bagiku. Mereka pun ingin sekalian menengoki murid-murid mereka. Betapa mengembirakan sekali di mana aku kini melihat kalian hidup bahagia di sini, setelah berhenti sejenak untuk menghirup teh yang dibawakan oleh Yoklan, Po An San berkata dari pengakuannya aku seketika telah dapat menduga-duga apa yang telah terjadi di Giyok Tinhong, tetapi aku masih ingin mendengar dari kalian sendiri tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Di dalam hatinya Po An San sebenarnya ingin mengetahui di samping menghantam anjing-anjing pemerintah Bo An itu Biao Jin Hang sering memeki dan menyerang Owi. Dia juga ingin mengetahui bagaimana akhirnya mereka menjadi akur satu sama yang lainnya, bahkan telah menjadi mertua dan menantu, tetapi sebagai seorang yang berpengalaman dia mengerti bahwa peristiwa itu memiliki latar belakang yang terlalu berliku-liku dan belum tentu kedua tuan rumah itu mau menceritakannya. Karena itu dia hanya mengajukan pertanyaan tadi dan membiarkan mereka menceritakannya sendiri, jika memang mereka bersedia. Ah, dalam pertempuran dengan anjing-anjing itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya yang istimewa yang pantas diceritakan kata Kim Dian Hout. Waktu itu karena mempercaya dongeng-dongeng orang Hina Dina berbudi rendah yang berpura-pura menjadi sahabatku hampir saja aku mengalami malapetaka secara penasaran. Untung Raja Hwi Ji, anak Hwi, berada di situ di luar tahu semua orang sehingga aku akhirnya tidak usah membuang jiwaku yang tua dengan percuma belaka. Hanya karena munculnya yang tiba-tiba dan juga secara istimewa aku jadi salah paham dan sambil menghajar manusia-manusia busuk itu sering-sering aku menyelingnya dengan serangan-serangan kepada Hwi Ji bahkan setelah berhasil mengenyahkan Jahanam. Jahanam itu kami telah terlibat dalam pertempuran mati-matian yang hampir-hampir menyebabkan kami semua celaka, sungguh peristiwa yang membuat malu saja karena semua itu terjadi atas kecerobohanku dan sampai sekarang aku masih menyesali karenanya. Biarlah Hwi Ji saja yang menceritakannya. Sesuai dengan sifatnya yang sederhana dan juga memang tidak senang berkata-kata Kim Bian Hood membiarkan O Hwi saja yang bercerita, tidak, bantah O Hwi. Mengenai peristiwa itu tidak dapat kita mempersalahkan Biao Peh Peh. Memang agak aneh juga bahwa sebagai menantu, O Hwi masih menyebut mertuanya dengan sebutan Pah Peh, Paman Tua, tetapi hal ini sesungguhnya tidak perlu diherankan sebagai seorang yang sederhana Biao Jin Hang tidak senang terlalu banyak menjalankan adat istiadat yang rumit. Terlebih pula penghargaannya kepada O Hwi itu dianggapnya lebih berharga dari segala ikatan sebagai mertua dan menantu. Oleh karena itu dia lebih suka jika O Hwi membahasakannya dengan sebutan Paman. Sementara itu, setelah menjelaskan sebab-musabak dari kesalahpahaman yang terjadi itu O Hwi akhirnya mencerita Bacanya jalannya pertempuran di rumah Tau Set Kau dan bagaimana dia kemudian harus bertempur melawan Biao Jin Hang secara mati-matian, Seperti telah diberitakan di dalam kisah si Rase Terbang, Malam itu O Hwi dan Kim Bian Huth bersama-sama tengah menghadapi Bamaut ketika mereka melanjutkan pertempur di atas sebuah batu yang menonjol dari dinding jurang. Di saat terakhir O Hwi telah melihat kesempatan yang baik, ketika Biao Jin Hang mengpunggungnya sedikit di waktu hendak melakukan gerakan dengan jurus Tel Yau Kiam Pek Khosu saat itulah suatu gerakan yang tidak sadar dilakukannya dan telah menjadi kebiasaannya dan selalu agak menghambat serangannya. O Hwi telah mengetahui hal dari cerita pengasya yang telah menyaksikan sendiri pertempuran antara O Hwi Tzu dan Biao Jin Hang. Kesempatan itu dengan mudah dapat dipergunakan oleh O Hwi untuk merubuhkan Kim Bian Huth dan dia memang telah mengangkat cabang kayu yang berada di tangannya yang dipergunakan sebagai pengganti dari golok. Tetapi di saat terakhir dia teringat akan Yok Lan dan janjinya terhadap gadis itu untuk tidak mencelakai orang tua yang menjadi ayah si gadis. Di saat itulah, dengan mudah sekali sesungguhnya dapat merubuhkan Biao Jin Hang yang berarti kematian orang tua itu yang akan tewas terlempar ke dalam jurang dan kalau terjadi demikian dia tentu tidak dapat menemui si gadis lagi karena dia tidak memiliki muka untuk berhadapan dengan si gadis dan telah melanggar janjinya. Tetapi jika di saat itu dia tidak turun tangan mempergunakan kesempatan yang ada, justru dirinya yang akan dirubuhkan Kim Bian Huth berarti dia juga akan menerima kematian yang secara konyol. Harus dimengerti bahwa saat itu Kim Bian Huth tengah melancarkan serangan yang sangat berbahaya. Gerakan Owui Yauk telah dilakukan setengah itu tidak mungkin dirubahnya pula untuk dijadikan gerakan membela diri kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan yang ada dia akan terpukul rubuh oleh Biao Jin Hang berarti ia akan mati terlempar hancur ke dasar jurang. Waktu yang hanya singkat sekali Owui telah mempertimbangkan tindakan apa yang sebaiknya diambil dan tidak memiliki pilihan lainnya lagi. Dalam waktu yang sangat singkat itu ternyata telah terjadi pertempuran sengit di hati Owui. Dia atau aku, dia atau aku titik ternyata Jiwak Satya yang dimilikinya memang dalam pergulatan dalam hatinya. Dia memutuskan untuk berkorban. Bagi gadis yang dicintai dan menyintainya dengan segenap hati itu. Dia teringat akan keikhlasan Gie Moainya, Tian Leng So, mengorbankan diri untuk menolong dirinya dan kini dia hendak mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Leng So yang berjiwa luhur itu. Batang kayu yang tengah ditabaskan ke tubuh Kim Bian Hui segera dilontarkannya melewati kepala orang tua dengan sentilan jari-jarinya. Kemudian Owui merapatkan matanya untuk menerima nasib yang akan terjadi atas dirinya. Dengan demikian aku tidak akan mengecewakan kedua orang tuaku yang, kedua-duanya berjiwa kesatria sejati. Mereka tentu akan setuju dengan tindakan ku ini. Dia sedikit pun tidak mengetahui bahwa tindakannya itu justru bertentangan dengan pesan Owui cu kepada istrinya, ketika Owui cu menyatakan harapannya agar putranya Owui setelah dewasa kelak dapat berlaku lebih kejam sedikit dari dia. Tindakan Owui ini justru membuktikan bahwa dia tidak ada bedanya dengan ayahnya, yang seringkali tidak tega mencelakai lawan, terlebih lagi lawan yang dikagumi dan dihormatinya. Tetapi di saat terlemparnya ke dalam jurang yang ditunggu-tunggunya itu belum juga kunjung tiba. Walaupun dia tahu, begitu dia memejamkan mata, begitu pukulan kiam dianhut akan tiba, berarti tubuhnya akan terlempar ke dalam jurang untuk menerima kematian, dengan perasaan heran akhirnya Owui membuka matanya untuk melihat. Pada saat-saat itu juga Kim Dianhut mengalami pergulatan yang cukup hebat di dalam hatinya dia telah mengambil keputusan untuk mengorbankan jiwanya dan menghindarkan Owui dari kematian. Seperti telah diketahui, Kim Dianhut telah yakin bahwa lawan yang tengah dihadapinya itu adalah putra Owui. Owui, orang satu-satunya orang dianggap berharga untuk dijadikan sababatnya, keyakinan itu timbul ketika dia melihat Owui mengangkat cabang kayunya untuk mempergunakan kesempatan yang terbuka ketika dia hendak menjalankan jurus teliawak yang tekosusit. Teringatlah dia akan janjinya kepada ibu Owui yang telah menyerahkan putra itu kepadanya untuk dilindungi dan dididik agar menjadi orang gagah yang sempurna. Teringatlah Kim Dianhut bahwa selama ini dia belum dapat menepati janjinya itu dan itulah merupakan suatu keteledoran yang menyebabkan dia belum sempat menunaikan tugasnya, kini dengan adanya peristiwa ini merupakan kesempatan satu-satunya bagi Diao Jin Hang yang sangat baik sekali karena dia bisa menepati janjinya dan kesempatan ini pula satu-satunya untuk melindungi jiwa Owui si anak yang malang itu demikianlah. Maka di saat itu dia pun menyentil cabang kayunya melewati atas kepala Owui dan merapatkan matanya untuk menerima kematian. Namun sungguh tidak diduganya bahwa justru karena kedua-duanya rela untuk menyerahkan jiwanya demi menghindarkan maut yang akan mencengkeram lawan mereka, mereka sama lolos dari jangkauan maut. Tepat di saat Owui membuka matah, terasa olehnya batu yang dipinjaknya terlepas dari dinding tebing yang curam tersebut dan mulai menurun ke arah jurang selain itu dia melihat Kim Dianhut tengah berdiri dan dengan sepasang metu dirapatkan dan batang kayu yang dipegangnya itu pun juga sudah lenyap. Sesaat kemudian batu itu mulai menggelinding ke bawah. Kim Dianhut membuka matanya. Keduanya saling memandang dengan penuh tanda tanya bagaikan hendak saling menegur mengapa tidak terjadi apa-apa, ah, kita mulai jatuh mengeluh keduanya hampir dalam waktu bersamaan. Hati-hati berusahalah agar tetap menempel di dinding agar dengan pek hou juci yang kita dapat memperlambat meluncurnya batu itu ke bawah. Demikianlah mereka saling menganjurkan. Lenyaplah sudah sikap permusuhan di antara mereka berdua dan kini mereka masing-masing lebih menghuatirkan keselamatan dari lawan mereka. Sementara jauh di bawah, di muka Gowadi di dasar lembah, Yoklan sedang terpesona mengawasi bungkusan kuning yang bertuliskan gelar ayahnya yang telah ditemukannya di dalam buntalan Owi. Bermacam-macam pikiran mengacau dalam otaknya dan pikirannya, tanpa berkedip dia memandangi terus bungkusan kuning itu. Terkenanglah ada akan cerita posye sore tadi di soat Hang San Chung, bagaimana dengan kain kuning itu ayahnya telah memberikan jaminan bahwa anak Owi Tzu yang malang itu tidak akan terlantar. Berduka bukan main hati Yoklan karena mengetahui bahwa janji ayahnya itu tidak berhasil dipenuhi ayahnya berhubung dengan timbulannya berbagai peristiwa yang tidak terduga. Entah berapa banyak hinaan dan berapa besar kesengsaraan yang dialami Owi semasa kecilnya tanpa ada yang melindunginya. Di samping itu dia pun menyesal bahwa dengan lenyapnya Owi sehingga tidak dapat biasuh ayahnya sendiri semasa kecilnya sering kesepian karena tidak memiliki kawan bermain. Ah, alangkah senangnya kalau Owi Tzu waktu itu berada bersamaku di rumah dan menjadi kawan bermain ku pikirnya dalam alam lamunannya. Tiba-tiba dia teringat akan keadaan Owi titik sekarang. Dia telah melihat sendiri bahwa walaupun tanpa pengasuh dan pelindung yang liahai seperti Kim Bian Hood, Owi berhasil mencapai kepandayan yang sangat mengagumkan sedangkan wataknya sangat baik dan tidak tercelak. Seketika itu lenyaplah awan mendung yang meliputi wajahnya dan seolah senyum menghias mukanya yang cantik. Demikianlah dia terbawa oleh alam lamunannya, wajahnya silih berganti, sebentar muram dan sesaat lagi tersenyum karena itu, dia tidak tahu bahwa belasan pasang metel, tengah mengintanya dari balik pohon-pohon siung di tepi rimba. Yoklan juga tidak mendengar beberapa siulan yang panjang. Sesaat kemudian keluarlah belasan orang itu dari balik pohon-pohon sambil lari Yoklan baru mengetahui bahwa di samping dirinya, di tempat tersebut ternyata masih terdapat orang lain. Gadis itu membalikan tubuhnya dan seketika itu juga dia mengeluarkan teriakan terkejut. Beberapa orang di antara belasan orang-orang tersebut dikenalnya sebagai orang-orang yang telah ditimpuk Owi dengan bola salju ketika mereka berlari-lari turun gunung setelah dilepaskan oleh ayahnya. Hanya kini mereka datang kembali dengan bertambah beberapa belas orang kawan lagi yang semuanya memakai seragam pengawal istana. Ayah El To'ako teriak Yoklan, memanggil kedua orang itu yang diduganya tengah bercakap-cakap di atas sana. Sedikitpun dia tak menduga bahwa kedua orang itu sedang terlibat dalam suatu pertempuran mati-matian, bahkan di saat dia berteriak itu mereka justru tengah menghadapi saat-saat yang menentukan. Jangan kan teriaknya, sedangkan teriakan seorang ahli silat yang tenaga dalamnya juga tidak akan terdengar oleh mereka di saat itu. Sebaliknya, pengasi dan sepasang anak kembar pelayan Owi mendengar dengan jelas. Dengan serentak mereka melompat dan lari-lari keluar goa. Dilihat oleh mereka serombongan orang-orang yang bermuka ganas tengah mengejar Nona Biao, yang berlari ke goa dengan ketakutan. Di dalam sekejap mati saja sudah terkejarlah si gadis yang tidak pandai silat itu dan dengan kurang ajar si pemimpin rombongan itu seorang si Yewye pengawal istana raja yang seragamnya robek di sana sini dan wajah yang babak belur di berbagai tempat mencekal si gadis. Orang itu adalah Se Chong Kuan Komandan Pengawal Istana Raja yang telah dihajar Owi di rumah Tau Set Kau. Ketika dia tengah melarikan diri bersama dengan lengceng kisu tokoh Kun Lun Pai itu di tengah jalan dia berjumpa dengan serombongan si Yewye kelas 1 yang memang telah diaturnya untuk menyusul rombongan pertama membantu mengawal Biao Jin Hang ke kota raja setelah jago itu dapat ditawan. Sebagai seorang yang memiliki sifat-sifat buruk dia bukannya berterima kasih kepada Kim Bian Hu yang telah menaruh belas kasihan kepadanya, sebaliknya dia bahkan semakin membenci dan sambil melarikan diri di dalam pikirannya penuh dengan rupa-rupa rencana untuk membalas dendam. Tetapi sampai sedemikian jauh dia belum memperoleh sebuah akal pun juga yang baik, sedangkan keberaniannya juga sudah ciut dan surut atas peristiwa tadi, dengan dijumpainya rombongan si Yewye kelas 1 itu sebagian dari keberaniannya pulih kembali. Bersama dengan Leng Cheng Yesu dia memimpin rombongan bala bantuan itu, kembali ke gunung Giok Pinhong. Kepada rombongan tersebut, tentu saja dia malu untuk menceritakan bahwa dia telah dihajar habis-habisan dan siasatnya berantakan. Dia hanya memberitahukan bahwa musuh telah memperoleh bala bantuan yang jauh lebih kuat dari rombongan yang pertama, sehingga dia merasa perlu menyambut mereka agar mereka dengan cepat dapat memperkuat pihaknya. Setidaknya kembali di kaki gunung itu dia melihat Yeok Lan yang dikenalnya sebagai putri Biao Jin Hong. Alangkah girangnya melihat gadis itu berdiri seorang diri, sedangkan Biao Jin Hong maupun Oui tidak terlihat bayangannya. Dalam hatinya seketika itu juga memperoleh pikiran yang licik yaitu menawan dan menjadikan umpan untuk menangkap Kim Bian Hood agar malunya dapat dicuci. Dengan cepat dia sudah dapat memegang nona Biao tetapi ketika dia hendak meringkusnya untuk dibawa kembali ke dalam rimba, tiba-tiba dia merasakan samberan angin pukulan yang cukup kuat di punggungnya. Cepat dia membalikan tubuhnya sambil menghibaskan tangannya untuk menangkis. Dengan memperhitungkan kekuatan angin serangan pukulan itu dia sudah mengetahui bahwa penyerangnya memiliki kepandayan yang tidak bisa diremahkan. Betapa herannya Seh Chow Dekon ketika dia melihat bahwa penyerangnya itu adalah dua orang anak lelaki yang baru berusia belasan tahun, tetapi di samping perasaan herannya hatinya juga lega bukan main. Kedua anak itu sedikit pun tidak dipandang sebelah mata olehnya. Apakah kemampuan kedua anak kecil ini pikirnya dengan hati mendongkol? Segera juga dia mengulurkan sepasang tangannya untuk menangkap kedua anak itu sambil berkata, jangan kurang ajar. Ayo, ikut sekalian tidak terlukiskan betapa herannya ketika bukan dia berhasil melangkap kedua anak itu, bahkan tahu-tahu mereka sudah memecah diri kekri dan kekanan dan secepat kilat melancarkan serangan lagi. Sebelum Seh Chow Kuan menyadari apa yang terjadi pelipisnya yang kanan dan kiri sudah terkena pukulan. Tetapi tidak percuma Seh Chow Kuan disebut jago utama dalam Istana Kaisar. Dalam gugutnya itu dia masih dapat melompat mundur satu langkah ke belakang. Dengan demikian pukulan-pukulan si anak kembar itu tidak terlalu tepat mengenai sasarannya. Masih untung baginya karena walaupun hebat, tenaga dalam kedua anak itu masih terbatas dan belum seberapa, sedangkan dia sendiri memiliki lukang yang kuat. Dengan demikian dia tidak rubuh dan menderita malu lebih besar lagi. Tetapi serangan itu masih cukup keras baginya sehingga dia sempoyongan dengan kepalanya yang agak pusing dan peristiwa itu baginya suatu hal yang memalukan. Dengan wajah merah padam dia telah melompat mundur beberapa langkah lagi untuk memperbaiki kedudukan dirinya. Matanya mendelik karena murka dan herannya. Sesaat kemudian dia maju lagi untuk menangkap kedua anak itu. Hanya sekali ini dia tidak berani bertindak dengan ceroboh dan serampangan. Tahulah dia bahwa kedua anak itu tidak bisa diremahkan, tetapi dapat juga Seh Chong Kuan memiliki keyakinan bahwa dalam beberapa jurusnya akan berhasil meringkus keduanya. Dalam anggapannya peristiwa tertinjunya pelipisnya tadi karena kurang waspada. Dengan jari-jari ditekuk bagaikan kaki garu dada mengulurkan sepasang tangannya untuk menjamret baju kedua lawan kecilnya tersebut. Tetapi kembali perhitungannya meleset. Tidak kecewa kedua anak itu telah beberapa tahun memperoleh bimbingan ahli-ahli silat kelas satu seperti Owi dan Seh Chuan Siang Hiap. Bagaikan kilat mereka tahu-tahu sudah menyelusup lewat di bawah ketiaknya dan menyapu kakinya dari belakang. Seh Chong Kuan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke atas tetapi dia masih terlambat. Untuk kedua kalinya dia terhuyung-huyung beberapa langkah. Tetapi masih untung dia bahwa kepandainya memang sangat tinggi, tidak perlu dia jatuh terlentang seperti yang dialami oleh Chohun Kia ketika hendak mempermainkan sepasang anak kembar itu. Walaupun demikian ketika itu dia benar-benar menghadapi detik-detik yang gawat. Sebelum Seh Chong Kuan berhasil memperbaiki kuda-kudanya kedua anak itu sudah menyerang lagi. Agaknya dia sudah tidak akan terhindar dari penderitaan malu lebih besar lagi. Untunglah bahwa di saat itu dia menghadapi keruntuhan nama besarnya Leng Ceng Kiesu telah datang memberikan pertolongannya. Tokoh Kun Lun Pai itu sudah mengerti bahwa kedua anak itu memang memiliki kepandainya yang hebat dan cukup sempurna ilmu silatnya walaupun tenaga dalam mereka belum berarti dia yakin bahwa jika tidak bertindak ceroboh dia tidak akan kalah bahkan kalau bertempur lama Seh Chong Kuan tentu akan berhasil merubuhkan mereka. Sebagai seorang ahli guah ilmu silat berdasarkan tenaga luar dia telah memahamkan ilmu Egyau Kinachiu dengan sempurna sekali. Begitulah dia membuka serangan dengan jari-jari tangan ditekuk dan tangannya menyambarnya berbagaikan Garuda hendak menerkam mangsanya serangannya ganas sekali di samping cepat dan dasyat. Tetapi anehnya, serangannya yang sudah seringkali teruji kehebatannya itu juga dapat dihilangkan dengan mudah oleh kedua anak kembar itu. Leng Ceng Kiesu mempercepat gerakan serangan-serangannya sedangkan Seh Chong Kuan juga tidak tinggal berpeluk tangan. Tetapi semakin lama semakin penasaran kedua jago itu jadinya. Setelah lebih dari 15 jurus mereka bertempur terus tanpa ada kesudahannya dan belum terlihat tanda-tanda bahwa mereka akan berhasil membekuk kedua anak lelaki kembar tersebut. Yang lebih mengherankan dan memalukan ekali adalah bahwa dengan pengalaman dan kepandayan mereka berdua yang sudah tergolong di antara jago-jago kelas 1 mereka tak dapat merebut kedudukan di atas angin. Dengan tipu segala macam gerakan mereka selalu gagal mendesak kedua anak lelaki kembar itu. Dengan sendirinya mereka menjadi malu dan gusar. Tidak mengherankan jika mereka telah melancarkan serangan dengan mempergunakan jurus-jurus yang aneh-aneh dan hebat bukan main kedua anak itu bahkan yang selalu melancarkan serangan-serangan yang sulit diterkas. Sehingga pertempuran itu jelas lebih banyak mengiringi keinginan kedua anak kembar itu yang masih belum lenyap sifat kekanak-kanakannya. Sesungguhnya sudah cukup memalukan bahwa dua orang jago ternama seperti Leng Ceng Kyesu dan Se Cong Kuan harus turun tangan bersama untuk menghadapi kedua anak kembar itu. Setelah bertempur pula setian lama belum juga kedua jago itu dapat mengenali ilmu silat apa yang dipergunakan kedua anak tersebut. Dan suatu saat anak-anak itu telah menyerang dengan pek heng kuan jit sebagai yang biasa dipergunakan kong gero di ye pai, tetapi mendadak serangan itu bisa berubah menjadi pek heng kuan jit gaya kong tong pai. Dan saat lainnya lagi mereka menyerang dengan jurus serangan huan tian hote. Atau membalikan langit dan bumi tetapi sedangkan kedua jago yang sangat berpengalaman itu bersiap-siap untuk menyambutnya, tahu-tahu gerakan kedua anak kembar itu telah berubah dan serangan telah diteruskan dengan tipu paong gika, atau cowo paong membuka pakaian perangnya. Tentu saja perubahan-perubahan yang sangat aneh dan sulit diterka itu telah membuat selcong kuan dan lengceng kiesu jadi pusing bukan main. Kedua jago tersebut merupakan dua orang jago kawakan, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa kedua anak itu sudah dapat memahami tujuh bagian dari Ong Kekun Hoat, Ilmu silat tangan kosong pusaka keluarga Ong, di bawah asuhan Ong Kekun Hoat itu telah digubah oleh Hwi Tian Holi, pengawal Cuan Ong Li Cuseng yang memiliki kepandayan tiada bandingannya untuk masa itu. Leluhur Ong Hwi, Hwi Tian Li Oli, si rasa terbang yang dapat mencapai langit, telah berhasil menciptakan ilmunya setelah bertahun-tahun memeras keringat memetik inti sari rupa-rupa ilmu silat dari hampir semua cabang pintu perguruan silat yang ada di Tionggoan, lalu dipersatukan menjadi suatu ilmu serba guna dan serba sakti, di samping sangat hebat dan dasyat sekali kera menyerangnya. Itu pun masin untung bagi kedua tokoh ternama seperti Se Chong Kuan dan Leng Ceng Kiesu bahwa kepandayan mereka sudah tinggi sekali karena kalau bukan demikian tentu siang-siang mereka sudah rubuh di tangan kedua anak kembar itu seperti yang dialami oleh orang-orang Tian Li Ong Bun. Juga masih untung bagi mereka bahwa kedua anak kembar itu belum memahami seluruh ilmu luar biasa tersebut dan juga tenaga dalam kedua anak kembar itu memang masih terbatas sekali dan belum berarti apa-apa. Jika yang dihadapi mereka seorang tokoh yang sudah mahir keseluruhannya ilmu tersebut dan sudah memiliki luakang yang cukup kuat tidak, nantinya mereka dapat bertahan sampai lebih sepuluh jurus sebagai telah dibuktikan ketika mereka menghadapi Oui di rumah Tau Set Kau, di mana hanya dalam tiga jurus Oui berhasil merubuhkan Se Chong Kuan dan itu pun secara iseng dan main-main disertai guraunya tidak melancarkan serangan secara bersungguh-sungguh. Di dalam sibuknya menghadapi serangan-serangan kedua anak itu, Se Chong Kuan juga mulai kuatir. Dia percaya bahwa bersama dengan Leng Ceng Kiesu lama-kelamaan dia akhirnya akan berhasil menundukkan kedua lawan cilik itu. Tetapi dia mana mau bertempur begitu lama, kalau sampai peat tempuran tersebut berlarut-larut dia kuatir kalau-kalau nanti Biao Jin Hang atau Oui atau kedua-duanya akan muncul. Dan kalau kedua orang itu telah datang tentu tamatlah sudah harapan mereka, habislah kesempatan mereka, sedangkan para si Oui yang menjadi bawahannya itu yang baru tiba akan melihat betapa tidak berdayanya dia menghadapi jago-jago yang hendak ditawannya. Itulah malu yang tentu sangat besar dalam keruntuhan namanya yang sesungguhnya sangat disedani oleh seluruh orang-orang rimba persilatan. Walaupun segan dan terpaksa sekali dia harus menebalkan muka dan telah berteriak memberikan perintah, maju semua. Dua orang menawan gadis itu, serem tak bergeraklah semua si Oui itu untuk melaksanakan perintah pimpinannya. Kedua anak itu tentu saja menjadi sibuk sekali. Menghadapi belasan orang ahli-ahli silat itu tidak dapat disamakan dengan kejadian di saat mereka menghadapi orang-orang Tian Liong Bun, Eng Ma Chuan dan Peng Tong Piao Kliok. Di samping itu sedapat mungkin mereka harus merintangi lawan mendekati Biao Yolan sehingga perhatian mereka tidak dapat dipusatkan untuk perlawanan terhadap lawan-lawan mereka. Dengan demikian segera setelah berselang beberapa jurus lagi terlihatlah kedua anak kembar itu mulai terdesak oleh serangan-serangan yang dilancarkan jago-jago kelas 1 tersebut. Dan celakanya lagi mereka tidak dapat mendekati Biao Yolan lagi karena itu ilmu silat mereka jadi kacau sekali dan kerjasama di antara kedua anak lelaki kembar itu jadi tidak seragam dan kompak lagi seperti semula. Sebentar pula setelah itu salah seorang dari kedua anak kembar tersebut sudah terpukul bahunya dan di saat dia tengah terhuyung ke belakang, ktai tuwi hiatnya di punggung tertotok oleh salah seorang pengeroyuknya. Dan di saat yang sama Biao Yolan telah berhasil ditawan oleh kedua pengeroyuknya. Anak yang belum merubuh itu tentu saja menjadi sibuk sekali karena dia melihat saudaranya telah jatuh terkulai tidak berdaya dan Biao Yolan ditawan kawanan si Yoya itu. Pada saat yang sama itulah si anak kembar yang seorang itu menjadi nekat dan tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dia telah menerjang lengceng Yesu yang berada antara dia dan saudaranya itu. Maksudnya hendak menolong saudaranya dulu dari pengaruh totokan untuk kemudian bersama-sama menolong Biao Yolan. Setelah bertempur si Pian lama dan dia masih tidak berhasil merubuhkan anak-anak kembar itu, si Chong Kuan mendongkol bukan main karena lama itu tidak berhasil merubuhkan si anak kembar itu, dan ketika melihat anak kembar yang seorang itu menerjang lengceng Yesu di mana anak lelaki kembar yang seorang itu seperti tidak menghiraukan keselamatannya sendiri tanpa menghiraukan tunggungnya yang terbuka maka timbulah sifat kejamnya. Tangannya segera meluncur ke arah jalan darah Toa Tui Hiat di pangkal tengkuk si anak. Toa Tui Hiat adalah jalan darah yang berbahaya maka kalau totokan itu mengenai sasarannya tentu akan melayanglah jiwa si anak. Bahwa sebagai seorang tokoh rimba perselatan kelas 1 dia berlaku begitu ganas terhadap seorang anak kecil, sesungguhnya adalah merupakan suatu tindakan yang menurunkan rajat dan memalukan. Ketika itu Se Chong Kuan sudah tidak memperdulikan lagi soal tingkat dan kehormatan. Dalam keadaan marahnya dia hanya diliputi semacam pikiran yaitu untuk membunuh anak tersebut secepat mungkin. Keadaan sepasang anak kembar itu dan Yeok Lan benar-benar sudah berada dalam keadaan yang sangat berbahaya dan gawat sekali. Agaknya mereka bertiga sudah tidak akan lolos lagi dari tangan si Yewia yang kejam. Tetapi di detik yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba datang pertolongan yang tak terduga. Ketika si Yewia-Syewia itu sudah hampir mencapai maktud mereka terdengarlah sebuah bunyi gemuruh dan sesaat kemudian jatuhlah sebuah batu besar dengan menerbitkan bunyi mendentum yang memekakkan anak telinga. Semua si Yewia itu cepat-cepat melompat mundur dengan terkejut sekali. Dalam dugaan mereka waktu itu tentu telah dijatuhkan seorang musuh yang bersembunyi di atas dan tentu akan disusul juga serangan-serangan batu seperti itu lagi. Mereka telah mengangkat kepala untuk mandang ke atas. Sekonyong-konyong terdengarlah suara bentakan yang berpengaruh di belakang mereka Ternyata sementara keadaan kedua anak kembar dan yoklan itu sudah menjadi demikian berbahaya dan gawat, jauh di atas sana Biau Hango Uwe juga tengah menghadapi maut yang agaknya sudah tidak terlakan lagi. Dengan jatuhnya batu yang diinjak mereka itu keduanya jadi ikut tergelincir ke jurang. Mereka merasa bahwa kekhawatiran sudah tidak dapat dilakan lagi. Sebagai laki-laki sejati soal memati hidup tidak terlalu dihiraukan oleh mereka tetapi sebagai jago-jago yang pantang menyerah keduanya tentu saja segan menerima nasib dengan begitu saja. Demikianlah kedua-duanya berusaha sedapat mungkin untuk bisa terlepas dari dinding tebing dengan mengerahkan seluruh kepandayan hujud yang mereka sedapat mungkin mengurangi kecepatan meluncur mereka ke bawah. Tetapi walaupun begitu, kecepatan meluncur tubuh mereka masih terlalu cepat sehingga benturan dengan dasar jurang itu akan menghancurkan tubuh mereka sambil meluncur turun. Ongwi mengasah otak mencari akal untuk menyelamatkan jiwa mereka. Dia memang sudah mengenal keadaan gunung itu dengan baik. Dia juga memang mengetahui bahwa tidak seluruh tebing itu securam di atasnya. Di dekat kaki gunung kurang lebih setinggi 30 tombak dari bawah tebing itu agak landai tidak securam itu lagi. Dia memperhitungkan bahwa dengan menarik keuntungan dari kecepatan meluncurnya dan dengan mempergunakan kepandayan meringankan tubuh jika melompat dengan mempergunakan seluruh kepandayan. Meringankan tubuh tentu bisa melompat mencapai rimba pohon syong itu. Walaupun care itu hasilnya masih agak meragukan tetapi terpaksa harus dicobanya. Jalan lain sudah tidak ada. Rencananya itu segera diberitahukannya kepada Kim Dian Hu yang juga sedang meluncur ke bawah sejajar dengannya kira-kira dua tombak di sebelah kirinya. Kalau seseorang jatuh dari tempat ketinggian 10 tombak dengan tubuh tidak terkendalikan setiba di bawah dia tentu akan terluka paarah atau setidak-tidaknya terbanting mati. Tetapi jika seseorang melompat dengan mempergunakan kepandayan meringankan tubuh dari ketinggian yang sama dengan tubuh terkendali ia tentu akan tiba dengan selamat. Hal itu memang diketahui dengan baik oleh diawakim hang maupun ouwi tetapi yang membuat mereka ragu akan hasil percobaan itu adalah karena mereka sudah akan melakukan lompatan itu dari ketinggian 30 tombak sedangkan kecepatan mereka meluncur ke bawah itu juga merupakan sebab utama yang bisa dianggap sepi begitu saja. Tetapi pilihan lainnya tidak ada sehingga mereka tidak dapat ragu-ragu untuk mencobanya harapan satu-satunya ialah jika mereka bisa tiba di antara pohon-pohon. Sementara itu pula mereka sudah tiba di titik yang dimaksudkan oleh ouwi. Tetapi tepat pada saat mereka menoleh ke bawah terlihatlah mereka apa yang sedang terjadi di muka goa itu. Biao Jin Hang yang baru saja mengalami peristiwa-peristiwa hebat bahkan hampir-hampir menemui ajalnya sebagai korban tipu busuk orang-orang yang mengaku sahabat, tentu saja menjadi marah sekali. Terlebih lagi karena di antara orang-orang yang hendak mencelakai puterinya itu terdapat dua orang yang baru saja diampuninya. Karena dikuasai amarahnya maka Biao Jin Hang jadi agak terlambat menjejakan kakinya sedangkan tenaga yang dikerahkannya juga kurang diperhitungkan. Karena itu dia tidak dapat mencapai tepi rimba seperti yang direncanakan. Tentu saja dia akan terluka parah kalau bukan mati terpelanting di tanah yang keras karena tertutup salju beku itu. Untung saja ketika itu siowye-siowye tersebut justru melompat mundur dan dia jatuh tepat di atas punda orang yang melompat terjauh. Kecuali yang terkena jatuhnya tubuh Biao Jin Hang yang lainnya tidak ada yang melihatnya tiba di antara mereka, karena waktu itu mereka belum menoleh ke atas sedang orang yang tertimpuh tubuh Biao Jin Hang. Seketika itu rubuh tanpa sempit mengeluarkan jeritan lagi sebagai jago yang sudah berpengalaman, Biao Jin Hang tidak gugup ketika jatuh di atas punda orang itu. Bersamaan dengan tibanya, ia serentak menggerakkan sepsang kakinya dan menghajar Tan Tiong Hiat serta Leng Tai Hiat di dada dan di punggung orang itu. Dalam keadaan murka seperti itu Kim Bian Hood menendang sekuat tenaganya dan orang itu matilah tanpa mengetahui apa yang terjadi. Leng Tai dan Tan Tiong Hiat kedua-duanya merupakan jalan darah yang terpenting di tubuh seorang manusia dan berbahaya sekali. Andai kata seorang anak kecil yang menghajar kedua jalan darah tersebut dia tentu sudah akan pingsan dan terluka parah sehingga jangankan sekarang yang menghajar justru. Kim Bian Hood yang tengah murka dan mempergunakan tenaga lukang yang kuat sekali. Sementara itu terdengar bentakan di belakang para siowya itu dengan terkejut jago-jago istan telah menoleh. Tampaklah oleh mereka seorang pemuda berjangut dan berkumis kaku keluar dari tepi rimbang habislah seluruh keberanian secongkoa ketika mengenai orang itu sebagai swatsan huiho, sinrasi terbang, yang sudah diketahui kehebatan kepandainya. Tanpa memberitahukan membalikan rubuh untuk melarikan diri. Kawan-kawannya dia segera mengambil langkah seribu. Para siowya yang lainnya belum mengenal siapa pemuda itu. Setelah mendengar bentakan dan melihat bahwa yang membentak hanya seorang diri, meluaplah amarah mereka. Serentak mereka melompat untuk membekuk orang yang dianggapnya bertindak kurang ajar tersebut. Malanglah nasil mereka yang tiba lebih dulu di depan Owuwi seketika tangan mereka diulurkan untuk memegang atau menghajar Owuwi. Secepat kilat kaki dan tangan Owuwi bergerak dan tahu-tahu tiga orang sudah terpental keras sambil mengeikluarkan suara rintihan kesakitan bukan main. Tubuh mereka telah terlempar kurang lebih tiga tombak jauhnya, dan mereka menggeleptak tidak berdaya tanpa bisa bangkit lagi kawan-kawan mereka terkejut bukan main. Gerakan secepat itu belum pernah disaksikan mereka. Serentak mereka telah berhenti dengan perasaan bimbang, tetapi setelah melihat pemuda itu tidak bersenjata, timbul pula keberanian mereka. Sambil ramai-ramai menghunus senjata. Majulah semua siowya itu untuk mengepung dan mengeroyok Owuwi. Di saat itu terdengarlah teriakan secongkaan yang mengerikan sekali. Ternyata congkaan itu telah terhajar pukulan Biao Jin Hang dan kini rubuh dengan memuntahkan darah segar. Ketika dia hendak melarikan diri karena ketakutan melihat Owuwi, sedikitpun dia tidak menduga bahwa arah yang diambilnya itu justru tertutup oleh Kim Bian Kut yang belum diketahuinya sudah berada di situ. Ketika dia melihatnya dia sudah berada dekat sekali dengan jago yang sangat ditakutinya. Untuk memutar tubuhnya lari telah terlambat dan juga dia menyadari bahwa dia berusaha mengedan lari dengan Kim Bian Hout. Seperti seekor babi hutan yang sudah terjepit dengan dekat dia segera menyerang jago tua itu. Tujuannya adalah untuk mengajak mati bersama-sama jika memang dia harus mati. Tetapi ternyata bahwa congkaan itu belum mengenal benar-benar mengenai kegagahan Kim Bian Hout. Serangannya itu hanya bagaikan seekor lalat yang menubruk seekor burung garuda. Dengan mudah sekali serangan membabi buta dari congkaan itu telah dielakkan oleh Kim Bian Hout, segingga terbukalah lambung kanan congkaan tersebut. Di saat yang sama sikut tangan Kim Bian Hout sudah bersarang di tubuh congkaan itu. Terpengaruh hamarahnya yang tengah meluap Biao Jin Hang sudah turun tangan tidak segan-segan lagi. Ketika dia mengirimkan sikutnya ke lambung seh congkaan dia telah mengerahkan seluruh lewekangnya. Tidak ampun lagi rubuhlah congkaan yang biasanya congka dan sombong itu. Beberapa tulang rusuknya telah patah dan menembus ke paru-paru serta jantungnya. Dengan hanya sempat berteriak sekali dan sambil menyemburkan darah segar melayanglah jiwanya meninggalkan raganya untuk menghadap Giam Loong Raja Neraka. Teriakan terakhir dari congkaan itu tentu saja sangat mengejutkan para siwe lainnya yang tengah menghampiri Ongwi dengan senjata terhunus. Sesungguhnya mereka sudah merasa ngeri dan takut menghadapi Ongwi tetapi kini mereka mendengar teriakan atau tepatnya jeritan congkoan itu, jerit kematian. Maka semangat mereka terbang kini mereka bermaksud untuk meninggalkan tempat itu untuk melarikan diri, tetapi keadaan sudah demikian rupa sehingga untuk mudur sudah tidak terbuka jalan pula bagi mereka. Dengan dekat dan dengan mengandalkan jumlah mereka yang banyak mulailah mereka melancarkan serangan ke arah Ongwi. Seorang yang mempergunakan tiap kau, kaitan besi, melancarkan serangan dengan jurus Jieliong Ketian Bun, dua naga membuka pintu langit. Serangan itu memang hebat luar biasa. Dalam awal gerakannya sepasang kaitan tersebut meluncur dengan sejajar, tetapi secepat sudah mencapai jarak separuh ke arah sasarannya, maka kaitan itu telah berpencaran ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah tergantung dari anggota tubuh yang hendak diserangnya. Memang luar biasa cepatnya serangan tersebut dan entah berapa banyak jago-jago ternama yang pernah dirubuhkan si Yoya itu dengan serangan seperti itu. Sekali ini pun dia sudah kegirangan karena melihat Ongwi hanya berdiri diam bagaikan tertegun. Si Yoya itu yakin bahwa serangannya akan berhasil tetapi ketika sepasang kaitnya sudah hampir mengenai sasarannya yaitu leher dan betis Ongwi, tiba-tiba saja dengan sebuah gerakan yang tidak dapat diikuti dengan pandangan Matthew Ongwi menggerakkan sebelah kaki dan sebelah tangannya dan sesaat kemudian dia sudah berdiri dengan sikap bim ketoklit, ayam emas berdiri di atas sebelah kaki. Hasil yang diperoleh dari gerakan Ongwi itu benar-benar sangat menakjubkan sekali. Dengan mengambil sikap yang biasanya dipergunakan seseorang untuk menantikan serangan ternyata dia telah berhasil mematahkan serangan lawannya. Bahkan tiga batang senjata lawan telah dihalau dan dirampasnya dengan mudah. Dengan kakinya yang kini menginjak tanah dia telah menginjak tiat kau yang mengarah ke betisnya, sebelah tangannya yang diulurkannya ke atas telah merampas tiat kau yang sebelah lagi. Sedangkan dengan lutut kakinya yang kini ditekuk, dia telah menghajar sebatang golok seorang lawannya yang lain, yang menyerang berbareng dengan si Yawiyai bersenjata tiat kau itu. Bukan hanya terbatas sampai di situ hasilnya. Dengan merebut tiat kau itu dia bahkan telah melukai tangan pemegangnya, yang telah pak tangannya segera berlumuran darah karena kulitnya telah pecah robek akibat tarikannya. Semua si Yawiyai yang lain terkejut sekali dengan tertegun mereka memandang pemuda itu dan semua senjata mereka tadi berhenti di udara. Sesaat kemudian mereka tersadar akan keadaan mereka dan cepat-cepat kembali hendak memutarkan tuyuh untuk menyelamatkan jiwa masing-masing. Tetapi terlambat apa yang mereka lakukan. Karena Oui sudah bergerak dengan cepat sekali dan sebelum mengerti apa yang tengah terjadi tahu-tahu mereka kehilangan senjata, sedangkan beberapa di ataranya bahkan telah rubuh tertotok jalan darahnya tanpa sanggup mengadakan perlawanan sama sekali. Kini benar-benar habislah sudah keberanian para si Yawiyai itu. Tanpa malu-malu lagi mereka telah lari tungang-langgang secepat dan sekuat tenaga mereka. Kepandayan Oui yang diperlihatkan tadi adalah ilmu Kongciwik Pek Tu, dengan tangan kosong memasuki rimba golok yang berdasarkan ilmu meringankan tubuh Pek Tianku Yeeng, bayangan setan yang berubah seratus kali, salah satu ilmu pusaka yang terhebat dari keluarga O. Betapa hebat ilmu itu sudah terbukti ketika dengan seorang diri Oui telah berhasil merubuhkan 18 Yawiyai kelas 1 dalam satu pertempuran di sekitar Tsu Janteng dengan disaksikan oleh para jagoang HWAHWE. Kini setelah lewat 8 tahun sejak pertempuran itu, setelah Oui benar-benar berhasil menyelami ilmu tersebut dan memperoleh banyak petunjuk-petunjuk berharga dari para tokohang HWAHWE, Tentu saja semua si Yawiyai itu hanya seperti sekawanan tikus yang bertemu kucing, merupakan waktu-waktu yang terlalu buruk bagi si Yawiyai itu. Sementara itu para si Yawiyai yang berusaha melarikan diri tiba-tiba mengetahui mengapa Chong Koan berteriak dan semakin ketakutanlah mereka karenanya, Kim Bian Huk memang sudah mereka kenal kehebatan ilmunya ketika dengan seorang diri telah menyatroni dan mendatangi penjara istana untuk menolongi Hoan Pang Chu Dari. Penjara dan orang tua itu kini menutup jalan mundur mereka sedangkan tubuh Se Chong Koan tampak terlentang di sebelah kakinya. Dengan wajah yang pucat pasi dan tubuh yang bergemetaran keras untuk beberapa saat lamanya mereka berdiri tertegun. Salah seorang di antara mereka cepat-cepat berusaha melarikan diri dengan mengambil arah lain tetapi sebuah bola salju segera juga melayang menyusulnya dan sia-sia belaka jika mereka masih berusaha meloloskan diri dari tangan kedua orang itu. Dalam keadaan putus asa seperti itu, mereka melupakan martabat dan kehormatan diri. Bagaikan sudah berjanji lebih dulu, setentak mereka menjatuhkan diri berlutut minta ampun. Tanpa memperdulikan mereka, kedua-duanya, Kim Bian Hu dan Oh Hui menghampiri mulut Gowa, di mana kedua anak itu tengah menjaga Yoklan. Gadis yang lemah itu telah menjadi pingsan karena khawatir ketakutan dan mendongkol ketika melihat kedua anak itu terancam bahaya maut. Sedangkan dia sendiri juga tengah menghadapi saat-saat yang berbahaya. Tadi ketika datang pertolongan yang tidak terduga itu si anak yang belum rubuh cepat-cepat membebaskan saudaranya dari totokannya dan mereka berdua lalu menggotong Yoklan keluar dari kalangan pertempuran itu. Setelah memeriksa sejenak, Biao Jin Hang jadi lega hatinya, karena puterinya ternyata tidak terluka. Dia menoleh kepada Oh Hui dan katanya untuk apa binatang-binatang itu dibiarkan di situ. Suruhlah mereka pergi dari tempat ini. Waktu mendengar perkataan Kim Bian Hu seperti itu para si Wia yang tengah berlutut tanpa berani bergerak dan bersuara, telah cepat-cepat bangun berdiri dan lalu melarikan diri dengan secepat dan sekuat tenaganya. Kawan-kawan mereka yang tewas ditinggalkan begitu saja sedangkan yang terluka juga tidak dihiraukannya. Orang yang tertimpa tubuh Biao Jin Hang tadi dan mati yang lebih dulu, ternyata Leng Cheng Kiesu. Di samping itu telah mati pula Se Chong Kuan dan kedua si Wia lainnya. Enam orang si Wia menggeletak di tanah tanpa bisa berkutik karena tertotok jalan darahnya. Dengan langkah kakilebar Owui mendekati keenam orang itu. Melihat wajah Owui yang berkulit hitam dan berjanggut kasar, tampaknya menyeramkan sekali, terbanglah semangat mereka. Tidak seorang pun di saat itu yang bisa mengharap bisa hidup terus. Keenam si Wia itu menduga bahwa Owui akan mencabut jiwa mereka. Sebagai orang yang selalu biasa melakukan pekerjaan yang kejam ke enam si Wia itu menganggap bahwa orang lain tentu juga sekejam mereka sendiri. Jika dapat berbicara, mereka tentu akan meminta ampun, tetapi saat itu mereka hanya bisa mengeluarkan beberapa suara raungan dan wajah mereka tampak pucat bagaikan kertas. Beberapa saat kemudian mereka jadi lingelung Owui ternyata bukan membunuh, sebaliknya dia bahkan membebaskan keenam si Wia itu dari tertotokannya. Dengan berlutut mereka pun mengaturkan terima kasih berulang kali. Dengan demikian, runtuhlah kegarangan keenam si Wia itu dengan berlutut mereka mengaturkan terima kasih berulang kali, dan Owui perintahkan mereka mengubur kawan-kawan mereka yang mati. Kemudian keenam orang itu diperintahkan pergi dengan diberi ancaman, bahwa jika sekali lagi mereka jatuh dalam tangan kedua jago itu, nasib mereka tentu tidak akan sebaik sekali ini. Sementara itu Biao Jin Hang berkata, Hiya cetit, aku sekarang sudah mengetahui siapakah sesungguhnya. Engkau lah anak Owui cu mendi yang ayah ibumu adalah orang-orang yang sangat ku kagumi. Di samping itu aku sekarang juga mengetahui siapa yang telah menolongku dahulu, ketika mataku telah dibutakan dengan racun oleh orang suruh hantian Kui Leong. Kepada kedua orang tuamu aku berjanji untuk mengasuh kau dan mendidikmu bagaikan anakku sendiri. Tetapi ternyata aku tidak seberuntung itu, sehingga selama 27 tahun ini tidak pernah aku bisa menepati janji itu hanya kini aku dapat ikut bergembira bahwa kau tanpa didikanku ternyata telah memiliki kepandayan setinggi itu. Sekarang, apapun yang telah kau perbuat, aku memaafkanmu. Hanya satu saja permintaanku, yaitu supaya kau merubah kelakuanmu dan mengasihani putriku yang, sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya itu, Yoklan telah menyelak, Ayah, kelakuan Ong To'ako sama sekali tidak tercelak. Kau keliru, Ayah, berseru gadis itu dengan muka yang kemerah-merahan karena malu. Biao Jin Hang jadi agak heran. Sejenak dia memandangi puterinya kemudian memandangi Ong Wui dergan sikap penuh tanda tanya. Dalam hatinya dia terkejut bahwa puterinya membela pemuda itu dengan demimpian bersemangat. Dia yakin bahwa Ong Wui telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bukankah dia telah melihat sendiri bahwa Ong Wui keluar dari pembaringan di dalam kamar Tau Set Kau itu dan bukankah kemudian dia mendapatkan puterinya rebah di pembaringan itu dalam keadaan tertotok dan hanya mengenakan pakaian dalam? Dapatkah puterinya itu menyetujui perbuatan Ong Wui? Sungguh dia tidak mengerti titik. Sesungguhnya Yoklan hendak berbicara terus, tetapi dia bingung bagaimana harus memulai ceritanya. Sebagai seorang gadis yang berperasaan halus dia malu dijumpai dalam kerdaan begitu yaitu hanya mengenakan pakaian dalam dan dalam keadaan tertotok malah bersama-sama seorang pemuda di dalam sebuah pembaringan. Walaupun semua itu terjadi secara kebetulan dan di dalam pembaringan itu tidak pernah terjadi perbuatan yang tidak pantas Namun setidak-tidaknya si gadis Yoklan jadi canggung dan bingung untuk menceritakan sejelas-jelasnya urusan itu kepada ayahnya. Ong Wui dapat memahami kecanggungan gadis itu maka cepat-cepat dia menjelaskan apa yang telah terjadi Sejujurnya menceritakan sebabnya dia bisa berada di pembaringan itu bersama Yoklan dalam keadaannya seperti itu. Biau peh-peh, tidak dapat aku menyesalkan kau bahwa kau telah keliru menuduhku berbuat tidak pantas. Memang munculnya aku dan keadaan Moi-Moi ketika itu sangat luar biasa sehingga memberikan kesan yang buruk. Tetapi aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah mengganggu selembar rambut Lan Moi Mengenai bagaimana aku bisa berada di pembaringan itu dapat ku jelaskan dengan keterangan yang selengkap-lengkapnya Tetapi mengapa adik Lan bisa berada di situ aku sendiri tidak mengetahuinya. Seperti Biau peh-peh telah mengetahui aku telah mengadakan perjanjian dengan Tau Cungcu untuk bertanding di Giyok Pinhong. Waktu tadi siang aku telah datang tepat di waktu perjanjian itu, tetapi dia tidak di rumah. Malamnya aku datang lagi. Kuperoleh kenyataan rumah itu kosong sama sekali, maka aku lalu masuk ke dalam untuk menyelidiki. Waktu aku tiba di kamar itu kedengar kedatangan beberapa orang yang kemudian ternyata secongkan dan kawan-kawannya, aku pun cepat menyembunyikan diri di dalam pembaringan itu. Tidak taunya di pembaringan itu sudah ada Lan Mui. Waktu aku mengetahuinya, kawanan manusia busuk itu sudah masuk ke dalam kamar dan ku dengar mereka membicarakan siasat untuk menangkapmu dengan memergunakan perangkap. Karena itu aku tidak bisa memperlihatkan diri. Dan setelah kau terancam bahaya, terpaksa aku melompat keluar dan apa yang terjadi kemudian telah diketahui oleh kau sendiri Biao Pahpeh. Tetapi selama berada di dalam pembaringan itu sedikitpun aku tidak mengganggu adik Lan apa yang dikatakan oleh ONW Tohaka memang keadaan yang sebenarnya kata Yok Lan, yang kini ikut bicara untuk memperkuat penjelasan Ong Wui. Dan mengenai adanya aku diranjang itu, Ong Tohako memang tidak mengetahuinya. Siang tadi, setelah Ong Tohako meninggalkan Soatong Sancung, kawanan Tiang Leongbun dan yang lain-lainnya serta Posye Taisu sudah merampas tusuk sanggulku. Lau Goan Ho seorang siowiye dari istana raja, bahkan hendak membinasakan aku, tetapi yang lainnya rupanya takut akan akibatnya jika saja ayah mengetahuinya, maka mereka kemudian hanya menotok jalan darahku. Kemudian puterinya Tian Kuilong membawaku ke dalam kamar tersebut dan membuka pakaian luarku. Maksudnya agar aku tidak bisa atau tidak berani keluar dari kamar itu jika aku sudah bebas dari totokan itu. Terima kasih telah menonton!